Hai ketemu lagi dengan Cak Koiri, hari ini saya akan bersihara ke makam Nyai Sogati yang berada di Desa Tegasari Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo Untuk menuju ke lokasi makam bisa lewat Jalan Dieng dan sebelum Pusat Listrik Tenaga Mikrohidro Wanganaji belok kiri Terus susuri Jalan Kalilawang Suruan sampai masuk Desa Tegasari Lokasi makam ada di sebelah kanan jalan Jalan ke lokasi makam sedikit menanjak Di sebelah kiri dan kanan jalan banyak terdapat pepohonan Jalan menunjukkan kekirakan bahan Beri maj ہے Kemudian, bukan jalan jalan Jangan jalan tidak beri jalan Jalan-jalan yang lebih baik Menurutku上 dan menurutku Untuk menuju ke lokasi makam, pezihara harus melewati gundukan anak tangga. Nyai Sogati disebut-sebut sebagai pendiri desa Tegalsari. Desa Tegalsari terletak di lereng pegunungan Dieng dan mayoritas warganya beragama Islam dengan kultur keislaman yang dekat dengan wali Songo. Beliau adalah istri dari pangeran bayat yang makamnya ada di belakang SPPU Krasak Wonosobo. Beliau sendiri adalah putri Sunan Kudus. Menurut cerita yang berada di masyarakat, pada sekitar abad 15, Masahi, Nyai Sogati, pangeran bayat, dan rombongan melakukan perjalanan dari Kudus menuju Wonosobo dalam rangka berdakwah. Mereka menetap di desa Tegalsari. Saat itu Tegalsari masih berupa hutan lebat tetapi tanahnya subur. Makam Nyai Sogati terletak di bawah pohon besar. Di lokasi makam terdapat pohon besar yang menandakan bahwa usia makam sudah tua. Inilah makam Nyai Sogati. Makamnya paling panjang dibandingkan dengan makam lainnya. Panjang makam kurang lebih 5 meter. Di kedua misalnya terdapat batu candi, yaitu Kemuncak. Batu candi ini berasal dari Kerajaan Matarampuno. Untuk mencapai makam Nyai Sogati bisa juga lewat desa Kebrengan. Dan lokasi makam ada di sebelah kiri jalan. Pemandangan di sekitar makam sangat indah. Gunung Sindoro tampak dari kejauhan dan teras hering talaman padi tampak menawan. Metri putihkan jalan. Kerajaan Matarampuno. selamat menikmati video berikutnya salam